Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Untuk resep yang pertama ada bola susu rasa buah Untuk bahan yang pertama, kali ini saya pakai tepung sagu sebanyak 300 gram Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam wajan Selanjutnya saya pakai 2 lembar daun pandan Dan ini akan saya gunting agar mudah untuk mengaduknya nanti Selanjutnya akan saya sangrai tepung sagu dan daun pandannya hingga matang sekitar 10 menitan Kita sangrai tepung sagunya menggunakan api yang kecil dan harus terus diaduk agar tepungnya tidak gosong ya Nah ini sudah 10 menitan, teksturnya sudah ringan seperti ini Sekarang bisa kita matikan kompor dan daun pandannya bisa kita buang Dan ini kita tunggu tepungnya hingga dingin Nah ini tepung sagunya yang sudah dingin sekarang akan saya bagi menjadi 3 sama rata Jika ditimbang ini setiap wadahnya masing-masing sekitar 90 gram ya Bahan selanjutnya saya pakai nutrisari untuk rasa buahnya yaitu anggur, strawberry dan juga mangga Untuk cara buatnya ambil 1 wadah yang berisi tepung sagu Kemudian masukkan 2 saset nutrisari Untuk yang pertama saya gunakan rasa mangga Selanjutnya aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ambil 1,5 sendok makan dan ini akan digunakan sebagai taburannya nanti Dan bahan yang terakhir saya pakai susu kental manis Untuk setiap rasanya saya pakai susu kental manis sebanyak 65 gram Selanjutnya aduk ketiga bahan ini hingga tercampur rata dan mudah dibentuk Jika sudah susah mengaduknya dengan sendok, ini bisa kita aduk menggunakan tangan Dan pastikan tangan kita bersih atau menggunakan sarung tangan seperti ini Setelah diaduk dan sudah tercampur rata tapi adonannya masih susah dibentuk seperti ini Ini bisa kita tambahkan air putih Untuk penambahan air putihnya kita lakukan sedikit demi sedikit Akan nanti tidak kelembekan adonannya ya Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan terlebih dahulu Kemudian kita aduk lagi hingga tercampur rata Nah ini setelah kita aduk adonannya masih seperti ini Belum mudah untuk dibentuk Ini saya tambahkan lagi setengah sendok makan air putihnya Kemudian kita aduk-aduk kembali ya agar tercampur rata Nah ini setelah ditambah 1,5 sendok makan air putih Ini adonannya sudah pas Sekarang bisa kita bentuk Untuk yang rasa stroberi dan anggur cara buat dan bahannya sama saja seperti yang rasa manggah ya Nah ini adonan bola susunya akan saya bentuk sebelumnya akan saya timbang terlebih dahulu Untuk 1 piecenya saya timbang seberat 10 gram Selanjutnya adonan bola susunya akan saya bulat-bulatkan seperti ini Sampai permukaannya menjadi halus Nah ini sudah halus sekarang bisa kita simpan di dalam wadah Dan lakukan lagi seperti tadi hingga selesai ya Nah ini hasilnya untuk yang rasa stroberi dan juga anggur Kita bulat-bulatkan sama seperti rasa manggah Setelah seperti ini, ini bisa kita beri taburan agar tidak lengket satu sama lain bola susunya Untuk setiap bola susunya masukkan ke dalam taburan dengan rasa yang sama Nah setelah ditabur seperti ini Sekarang bisa kita sisihkan dan lakukan lagi seperti tadi hingga selesai Nah ini bola susunya yang sudah diberi taburan Untuk ide jualan ini akan saya kemas dengan 2 kemasan yang berbeda tapi sama-sama menarik Untuk kemasan yang pertama saya menggunakan cup twin wall atau cup pudding seperti ini ukuran 100 ml Dan untuk setiap cupnya ini bisa kita masukkan 6 piece bola susunya aneka rasa Kemudian ini kita tutup cup pudding atau twin wallnya Dan beli stiker di atasnya agar lebih menarik Nah ini hasilnya jika menggunakan kemasan cup twin wall ukuran 100 ml jadi 8 cup seperti ini Dan ada sisanya 3 piece bola susu rasa buah seperti ini Untuk kemasan yang kedua saya pakai tusuk sate seperti ini Untuk satu tusuknya ini ada 3 rasa bola susu rasa buahnya Dan untuk satu resep jadi 17 tusuk sate bola susunya seperti ini Agar lebih menarik ini akan saya kemas lagi menggunakan plastik OPP ukuran 7 x 18 cm Dan ini bisa kita masukkan ke dalam plastiknya seperti ini Kemudian ini akan saya ikat bagian bawahnya menggunakan pita kawat seperti ini Nah ini hasilnya setelah seperti ini bisa kita tambahkan juga stiker thank you di tengah-tengahnya Alhamdulillah bola susunya sudah jadi Dikemas dengan tusuk sate ataupun cup pudding seperti ini Dua-duanya sama-sama menarik ya Dan ini tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing saja Untuk rasa bola susu ini enak banget Ada rasa asam dan manis Rasa buahnya sangat terasa Untuk resep yang kedua ada bola susu rasa milo, coklatos, dan cappuccino Untuk bahan pertama saya menggunakan Tepung tapioca sebanyak 300 gram Daun pandan 2 lembar Tapi ini opsional jika tidak suka bisa di skip Untuk cara membuatnya akan saya sangrai terlebih dahulu Tepung tapioca Agar lebih wangi bisa kita tambahkan daun pandan Dan ini akan saya sangrai menggunakan api kecil selama 10 menit Kita sangrai tepung tapioca sambil diaduk-aduk terus agar tidak gosong ya Nah ini setelah 10 menit disangrai Tepung tapioca sudah terlihat seperti ini Sudah ringan Ini tandanya sudah matang tepungnya Sekarang bisa kita matikan kompor Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu tepung tapioca Dan daun pandannya bisa dibuang ya Nah ini setelah tepung tapioca dingin Sekarang bisa kita bagi menjadi 3 bagian Kita bagi 3 dengan banyaknya sama rata ya Bisa menggunakan sendok atau ditimbang Nah ini tepung tapioca nya sudah saya bagi 3 sama rata Jika ditimbang untuk satu wadahnya kira-kira beratnya 86 gram Karena setelah melalui proses penyangrayan Tepung tapioca akan menyusut ya Dan ini totalnya kira-kira 258 gram Untuk yang pertama akan saya buat bola susu milo Untuk cara buatnya Campurkan 2 bungkus milo bubuk ke dalam tepung tapioca Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ambil 1-2 sendok makan untuk taburan bola susunya nanti Selanjutnya masukkan susu kental manisnya Dan aduk hingga tercampur rata Karena sudah susah mengaduknya dengan sendok Ini saya aduk menggunakan tangan ya Dan ini maaf tidak terekam Tadi sudah saya masukkan 1 sendok makan air putih Kita aduk adonannya hingga bisa dibentuk ya Nah setelah seperti ini sudah cukup Sekarang bisa kita potong-potong dan kita bentuk bola-bola Untuk ide jualan ini bisa kita timbang agar sama rata Untuk 1 buah bola susu milonya Saya timbang seberat 10 gram Setelah dipotong siapkan bubuk taburan milonya Yang sudah kita ambil tadi Kemudian kita bulat-bulatkan adonannya hingga membentuk bola Nah setelah seperti ini sekarang langsung kita masukkan ke dalam bubuk taburannya Guling-gulingkan hingga semua terlapis dengan bubuk taburan agar tidak lengket ya Kemudian lakukan lagi hingga selesai Untuk yang kedua bola susu coklatos Untuk cara buatnya sama seperti bola susu milonya Masukkan coklatos bubuk ke dalam tepung tapioca Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian ambil 1-2 sendok makan untuk taburan Kemudian masukkan susu kental manisnya Lalu aduk dan uleni hingga bola susu bisa dibentuk Nah ini setelah kita aduk dan adonannya masih buyar seperti ini Susah untuk tercampur Sekarang bisa kita tambahkan air putih Dan ini saya tambahkan setengah sendok makan terlebih dahulu ya Jika dirasa adonannya masih belum bisa dibentuk Ini bisa kita tambahkan lagi setengah sendok makan air putih Jadi totalnya 1 sendok makan air putih ya yang dipakai Dan setelah seperti ini adonannya sudah bisa dibentuk Ini sudah kalis Tapi ini juga adonannya tidak lembek Jadi ini sudah cukup dan ini bisa kita bentuk bola-bola Nah ini akan saya timbang bola susu coklatosnya Untuk 1 bola susunya seberat 10 gram Kemudian kita bulat-bulatkan hingga membentuk bola Setelah berbentuk bulat seperti ini Sekarang bisa langsung kita masukkan ke dalam bubuk taburannya Dan guling-gulingkan agar tidak lengket ya Kemudian lakukan lagi seperti tadi hingga selesai Untuk yang ketiga bola susu cappuccino Untuk cara buatnya sama saja seperti bola susu milo Ataupun bola susu coklatos ya Terima kasih telah menonton! Untuk bola susu cappuccino jadi 19 buah ya Nah ini hasilnya bola susu 3 rasa Yang rasa coklatos jadi 19 buah Bola susu milo juga jadi 19 buah Dan yang terakhir bola susu cappuccino juga jadi 19 buah Nah ini bola susu yang belum dilapisi dengan taburannya Warnanya cantik seperti ini Tapi ini rentan lengket jika tidak dilapisi dengan taburannya Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan cup pudding seperti ini Dan ini berukuran 100 ml Untuk satu cupnya bisa kita isi dengan 6 buah bola susu Setelah dikemas seperti ini bisa kita beri label nama Ini sebagai penanda rasanya ya Dan agar lebih menarik bisa kita tempelkan stiker seperti ini di atasnya Untuk satu rasa ini jadi 3 cup plus 1 buah Dan totalnya jadi 9 cup bola susu aneka rasa Untuk harga jual bisa kita jual dengan 5-6 ribu per cupnya ya Atau disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan Nah ini bola susu yang tersisa sekarang akan saya coba Ini yang rasa Milo ya kita lihat bagian dalamnya Yang ini bola susu coklatos Dan yang terakhir bola susu cappuccino Untuk resep yang ketiga ada bola susu original atau denkau Untuk bahan utamanya saya pakai tepung tapioca sebanyak 280 gram Susu bubuk instan sebanyak 3 bungkus Dan susu kental manis sebanyak 220 gram Untuk langkah awal siapkan wajan dan masukkan tepung tapioca nya Kemudian akan saya tambahkan daun pandan Tapi ini opsional bisa ditambah bisa juga tidak Dan ini akan saya potong-potong untuk mempermudah kita mengaduknya nanti Kemudian nyalakan api kompor menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ini akan saya aduk-aduk atau saya sangrai selama 10 menitan Setelah kita sangrai selama 10 menitan Tepung tapioca nya akan terasa lebih ringan dan daun pandan nya pun sudah mengering Jika sudah seperti ini kita bisa matikan kompornya dan tunggu hingga dingin Dan daun pandan nya bisa kita buang Dan ini setelah tepung tapioca nya dingin sekarang bisa kita masukkan susu bubuknya Kita masukkan semuanya ya atau 3 saset Dan selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata sekarang akan saya ambil campuran tepung tapioca dan susu bubuknya Sebanyak 3 sendok makan Dan ini akan saya gunakan untuk taburan bola susunya nanti Langkah selanjutnya kita masukkan susu kental manis ke dalam tepung tapioca dan campuran susu bubuknya Dan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata Ketika sudah susah mengaduknya menggunakan sendok ataupun spatula Ini bisa kita ganti menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah bersih Atau kita bisa menggunakan sarung tangan plastik Tapi maaf disini saya lupa menggunakannya ya Nah ini setelah diaduk-aduk teksturnya masih buyar, belum menyatu atau kalis Disini bisa kita tambahkan dengan air sebanyak 2-3 sendok makan Dan ini airnya suhu ruang ya Kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit agar nanti tidak terlalu lembek Nah ini sudah cukup ya Sudah kalis dan adonannya juga tidak terlalu lembek Karena nanti jika adonannya terlalu lembek Bola susunya akan lebih mudah gepeng Setelah seperti ini adonan bola susunya akan saya bagi 3 sama rata Karena nanti akan saya beri 3 warna Untuk warna yang pertama ini saya pakai pewarna kuning tua Dan setiap warnanya akan saya teteskan sebanyak 4-5 tetes pewarna makanannya Setelah seperti ini langsung saja kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini setelah tercampur rata hasilnya seperti ini ya Untuk warna yang kedua dan ketiga lakukan sama seperti tadi ya Setelah semua diberwarna sekarang bisa kita bentuk ya Dan ini akan saya bentuk seperti bola dan beratnya sekitar 10 gram Nah ini saya timbang 10 gram agar nanti hasilnya sama rata Dan setelah ditimbang seperti ini kita bulat-bulatkan seperti bola Sampai permukaannya menjadi halus Setelah seperti ini langsung saja masukkan ke dalam taburan tepungnya agar tidak lengket Kemudian lakukan lagi sampai habis Nah ini hasilnya bola susu yang sudah jadi hasilnya cantik dan mengemaskan Untuk rasa bola susu ini enak banget lumer di mulut dan bikin naik Dan bola susu ini juga tidak gepeng ya Terlihat dari hasilnya yang bulat dan cantik seperti ini Untuk satu resep ini menghasilkan 50 piece bola susu Dan bola susu ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan cup pudding seperti ini Bisa menggunakan mica dan tusuk sate juga bisa menggunakan kemasan lainnya Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga bermanfaat Tekan like jika suka dan bisa di share ke banyak orang Terima kasih sudah menonton Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton